Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan sehat wa afiat dan terima kasih yang sudah nge-click videoku Salam kenal ya, dan selamat datang di channel Eli Anggi bersama Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai Aku minta tolong kalian semuanya untuk subscribe, like, dan komen videonya Siapa diantara kalian yang umurnya 20 tahun ke atas yang udah ngerasa kayak Aduh, kok aku tuh ada tanda-tanda penuaan dini gini ya Ada garis halus, terus noda-noda hitam, produksi kolagen di wajah itu kayak menurun Oke teman-teman, jadi aku mau nge-review tentang anti-aging serum dari Azarin ya Revitalizing Anti-Aging Serum from Azarin Ini launching di bulan Juni, di tanggal 15-nya, 15 Juni 2021 Jadi masih baru juga Dan gak lama dari tanggal itu, akhirnya aku beli seminggu setelah launching aku beli Dan aku pakai sudah berapa minggu dong berapa ya Udah 4 mingguan lah ya, udah 4 minggu aku pakai Gimana hasilnya nanti aku bakal ceritain Dan aku bakal bilang, ini adalah serum yang, apa ya namanya, serum yang cocok banget untuk pemula Yang baru mau coba-coba serum anti-aging gitu Karena biasanya kan, pikiran kita tuh serum anti-aging itu buat yang udah berumur gitu kan Ternyata, dari kita umur 20 tahunan juga kita butuh serum anti-aging buat teman-teman Siapa yang masih takut buat coba skincare yang mengandung retinol? Jujur aku masih takut sih, aku masih takut Karena kulit aku tuh kan sensitif Agne prone skin dan oily Kalau pakai yang rada-rada keras gitu Aku takutnya malah jadi break out parah Dan aku stress banget loh kalau udah break out atau ke perujing Nah, ada alternatif retinol buat kalian yang masih takut gitu kan Kalian bisa pilih deh anti-aging serum dari si Azarin ini Karena ini memang mengandung dari bahan-bahan alami Ada salah satu bahan yang digunakan sebagai alternatif retinol yang aman Yang aman untuk remaja, musuh, bumil gitu Sensitive skin Jadi tuh kalian gak perlu ragu-ragu lagi deh untuk menambahkan skincare yang mengandung retinol Meskipun ini retinolnya dari bahan alami Nah, selanjutnya aku bakal ngomongin tentang ingredients-nya Ingredients di dalam serum ini itu sebagian besar dan sebagian banyak itu adalah dari herbal ya Nah, yang pertama ingredients-nya adalah ada baku ciol Dimana fungsinya adalah menyamarkan garis halus dan sebagai antioksidan Jadi kulit kita tuh fresh gitu kan Kemudian juga ada peptide Yang fungsinya adalah meratakan tekstur kulit wajah dan mengencangkan kulit Nah, si garis-garis halus itu bakal tersamarkan deh Dan kita bakal punya kulit yang flawless gitu Semoga ya, tapi ingat pemakaiannya harus retin Kemudian juga ada apple steam cell yang fungsinya adalah mempercepat regenerasi collagen Dimana kayak umur-umur 20 tahun ke atas gitu Produksi collagennya itu menurun gitu Apalagi yang jarang dirawat gitu Keseringan biasanya tuh kulitnya tuh kusam, kering gitu Aku ngerasain kayak gitu Terus kadang tuh rasa kering banget meskipun aku oily skin Kadang ada momen dimana kulit aku tuh kayak kering banget Kemudian juga hyaluronic acid ya Yang fungsinya adalah sebagai hidrasi kulit Menjaga hidrasi kulit sehingga kulit itu terlembab Dan hyaluronic acid juga bisa menyamarkan garis halus di wajah gitu Nah, dari yang aku bilang tadi Ingredients yang aku bilang tadi itu bener-bener Unggulan banget, ya kan Untuk serum anti-aging ini Yang harganya tuh affordable Tapi ingredientsnya wow gitu Ada yang udah nyoba belum? Coba dong komen Gimana reaksi di kulit kalian Oke lanjut Aku bakal bicarain Ngomentarin tentang Packagingnya Packagingnya kayak gini Ini maaf banget Ini sobek Ini disobek sama anakku Sebenernya ditutup kayak gini Terus ada tutupnya lagi Cuma Karena udah sobek sama anakku aja gitu ya Ini dari Kartusnya udah biasa lah Dari kertas gitu ya Kemudian dalamnya kayak gini Ada pipetnya Dan ini dari plastik Isinya 20 ml Cukuplah untuk pemakaian kulit wajah tuh cukup banget 20 ml Nggak terlalu sedikit Menurut aku Ini pipetnya Pipetnya juga dari plastik juga Bahan pipetnya ini dari karet Jadi elastis pas kita pencet Dan ini aman Nggak akan pecah Selama kalian muternya kenceng Nutupnya kenceng Ini bakalan aman banget Dan ini juga travel friendly Karena imut banget Dan nggak makan tempat Pas kalian simpen di dompet Atau di poj Cosmetic gitu Ini nggak makan tempat banget Langsing bentuknya tuh Memanjang Oke aku bakal Kasih liat ke kalian Teksturnya Ya Teksturnya menurut aku Kentel Keruh warnanya Nggak bening banget Ya mungkin keruhnya itu Karena kandungan-kandungan si hairballnya itu ya Kemudian juga Rada kental Tapi nggak kental banget Masih cair gitu loh tuh Nggak Lancar aja gitu kan Nah Teksturnya tuh ringan di wajah Meskipun rada kental gitu kan Dan keruh Pas di wajah itu Persyaknya tuh cepet banget Aku biasanya pake Tiga tepes aja Aku bakal kasih liat Kalau kita pake di wajah Aku bakal pake Sebelah sini ya Sebelah sini Tapi sebelumnya Kalian harus cuci muka dulu Kayaknya cuci muka yang bersih Aku cukup pake Satu Karena kan semua di bagian ini Kalian nanti bisa Lihat perbandingannya No fragrance ya No alkohol Jadi tuh Rasanya tuh Anyep aja gitu Aku bisa pake Satu tetes disini Satu tetes disini Satu tetes disini Dan kalo rasa kurang Aku bakal satu tetes disini Jadi bisa berkeleher Ini cepet banget tuh Kayak gak ada Sairan apapun Langsung kayak meresap Gitu ya Langsung meresap Kalian bisa liat gak Perbedaannya Ya karena gak ada bedanya juga sih Karena ini tuh Matte langsung Nyerep gitu Terus kayak gak pake apa-apa Dan ini tuh Biasanya di layer Aku biasanya nge-layer Pake serum selanjutnya Kalian terserah deh Kalo punya serum apa Yang cocok Bisa kok Ini yang pertama Kemudian serum-serum Atau day cream Nah day cream Masuk banget Jadi lebih maksimal gitu Ya kayak gak pake apa-apa kan Jadi langsung resep Gak ada residu-residu yang ketinggalan Gak greasy Gak ada Nimbulin Apa White case gitu ya Karena ini serum Emang ringan banget Biasanya Karena aku yang Acne prone skin Yang suka ada jerawatnya Muncul Setelah pake Serum ini Aku timpa pake Serum anti-acne Ya Kemudian juga Kalo misalkan lagi gak berjerawat Biasanya aku timpa Aku Apa namanya Layerin lagi Pake Easy white Aku pernah ya Nge-review easy white Kayak bakal cerita Reaksi di kulit wajah aku Jadi di kulit wajah aku Semingguan lah Semingguan pemakaian Aku ngerasa kulit aku tuh Plumpy banget Terus lebih fresh gitu Lebih fresh banget Tapi setelah Tiga minggu pemakaian ya Aku kok Jadi ada jerawatnya gitu Di sebelah sini kok ada jerawat Yang jerawat bernanah gitu Aku jadi bingung Ini tuh sebabnya apa Akhirnya Aku kan Yang rutin pemakaian kan Si ini ya Daripada serum yang Easy white itu Aku jarang banget pake Gak tiap hari Kadang dua hari sekali Kalo ini tuh setiap hari Bahkan dua kali sehari Dan aku ngecek Kayaknya ini deh Akhirnya langkah yang aku Ambil Aku langsung hentikan Pemakaian ini Dan memang betul Akhirnya si jerawat itu Nge-review Dan sekarang udah lumayan Wah gak ada nanahnya Karena sekarang aku gak pernah Mencetin jerawat ya Buat kalian yang suka Mencetin jerawat Stop deh kebiasaan itu Dari sekarang Karena kalo masih biasa Mencetin jerawat Nanti kayak aku di Bopeng Lumayan loh Bopeng Itu susah banget Buat Nilanginnya Dan setelah aku Pikir-pikir Dan aku koreksi Cara pemakaian aku Ternyata Pemakaian aku tuh Berlebihan banget Kadang kalo lagi Suka banget gitu Terutama pas malem Aku tuh suka berlebihan Makainya Kadang sampai Lima tetes Harusnya sih cuma Tiga tetes aja Gitu Padang aku Sampai lima tetes Sampai rada basah Gitu loh Dan itu tuh gak bagus Gitu Jadi Pesan buat kalian Kalo mau pake ini Secukupnya saja Ya Meskipun ini Itu murah Tapi gak usah berlebihan Gitu Dan akhirnya Sekarang aku cuma pake Di malam hari Atau siang hari Bahkan kadang Seharian aku gak pake serum ini Aku langsung aja pake Lembab Atau gak pake Anti-acne serum Karena aku kan cerawatan Gitu Jadi Aku bakal terus pake ini Dan aku bakal beli lagi Cuma cara pemakaian aku tuh Bakal aku rubah Gitu Nah gimana Setelah Nyimak penjelasan Atau review Dari aku Apakah kalian tertarik Atau masih ragu Coba tulis Komentar kalian Tentang serum ini Boleh tanya-tanya Ya